Halo, boleh perkenalan dulu? Oke, baik. Halo, kenalin nama aku Helmer Fadda dari Sinema 20. Jadi, Kit. Oh, salah guys. Ulang. Oke, kenalin nama aku Helmer Fadda dari Sinema 19. Oke, halo, kenalin aku Alfonda dari Sinema Angkatan 20. Halo, semua, kenalin aku Aida dari Sinema 20. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasar dari Sinema 20. Halo, perkenalkan nama aku Rangga dari Sinema 20 juga. Oke, hari ini kita mau main Sinema Gination. Jadi, pertanyaan pertama adalah, jika kamu jadi produser yang banyak uang, kamu akan? Aku bakal itu sih, ngerealisasiin semua karakter komik yang ada di Marvel. Jadi, kayak Mulai Singularity, Angela, ada Wiccan. Dan mungkin Wiccan habis ini ada sih, tapi aku bakal ngerealisasiin semuanya. Terus bakal bikin universe-nya bener-bener lengkap sesuai komiknya sih. Itu bakal menarik banget soalnya, soalnya banyak orang yang cuman tau dari filmnya doang gitu. Padahal kan di komik udah jelas-jelas ada gitu loh. Ya gak sih? Kalau jadi produser yang punya banyak uang ya, aku pengen buat film yang nyeritain hidupku sih. Kayaknya hidupku bisa buat pelajaran bagi orang lain. Aku suka banget buku seri albumi dari Vareliee. Dan aku pengen banget kalau misalnya aku jadi produser, aku mau wujetin itu. Kalau aku mau merealisasikan semua alat yang dipengen sama gurunya. Kalau aku pengen ngefilmin buku Cantik Itu Luka karena buku itu sangat bagus banget. Dari sisi-sisi-sisinya itu banyak menyimpan filosofis gitu loh maksudnya. Jadi itu sangat epic harus difilmin sih. Kalau kamu jadi ketua sinematografi, apa ya? Mungkin aku bakal benerin dari sisi birokrasi dalam artian kayak divisi-divisinya yang bener-bener jobdesenya gak useless sih. Jadi kayak bener-bener maksimalin jobdesenya yang ada atau mungkin kayak divisi festival itu bener-bener disiapin semateng mungkin atau gak festival itu dijadiin acara puncaknya dari organisasi sinematografi. Jadi gak dibikin divisi sendiri sih jadi kayak event bareng-barengnya anak sinema gitu loh. Jadi semua divisi itu bener-bener ngurusin festival itu. Gitu sih. Kalau dari aku. Wow. Kalau jadi ketua UKM Sinematografi, Aku mau memperbaikin dari segi internanya dulu. Tentunya kalau misal segi internanya udah berkualitas ya. Pasti dalam kinerjanya juga bakal berkualitas. Itu sih. Aku mau motor uang. Maksudnya banget diputer jadi. Biar balik lagi, biar keguna lagi, biar balik lagi gitu. Kalau dari aku sih mungkin memperbaiki misal dari sebelumnya itu banyak masalah-masalah atau problem dari divisi-divisi itu diperbaiki. Terus mengubah divisi-divisi yang berdasarkan fungsinya. Contohnya. Itu jangan disebut. Karena itu problem yang ada di internal. Mungkin kalau aku jadi ketua Sinem yang pertama, Sekret aku kasih AC. Yang kedua, Sekret aku kasih PS. Yang ketiga, ada. Ada fasilitas untuk bersih-bersih yang memadai. Kulkas-kulkas. Kulkas, kulkas. Kayak sapu gitu kayak. Jadi kan, di Sekret aku aduhnya seturu-turu kayak pindah kos gitu. Lemari Kelambi. Lemari Kelambi, mesin cuci. Kayak seakan-akan kan aku pindah kos. Kos. Kos yang kena ngeluruh ya? Ayo. Kalau kamu menjadi ketua LSF, lembaga sensor film. Aku gak bakal sensor itu bajunya Sandy di Spongbap. Dan aku pengen buat film di, eh kok film. Tayangan TV di Indonesia itu lebih banyak hiburannya daripada sinetron yang dramai alay gitu. Gak mau. Oh, kalau itu aku gak bakal selebay itu sih yang ngesensorin kayak mungkin Nobita cuman pake bikini gitu kan. Itu kan terlalu, apa ya? Kayak, masa ada anak kecil bakalan sangnya sama Nobita yang cuman pake bikini gitu kan. Gak mungkin, anjir. Jadi kayaknya aku gak bakal selebay itu. Kalau kamu ngesensor hal kayak gitu kan orang-orang bakal lebih notice lagi. Jadi mungkin lebih baik gak usah disensor sih. Karena ya sebenernya itu hal yang biasa aja sih menurutku. Menurutku sih. Mau ganti semua sinetron sama kartun? Hidup kartun. Mungkin kalau bisa ini sih, bajunya Sandy lebih di-close up. Kalau aku mungkin kayak serial-serial azab. Kayak gitu gak bakal lulus sensor sih. Kayak itu kan film-film dan sinetron yang gak mendidik banget. Jadi alangkah baiknya perfilman dan per-televisian di Indonesia itu lebih diperbaiki kualitasnya. Setidaknya dinaikin lah. Gak kayak sinetron-sinetron sekarang yang gak jelas. Gak mendidik. Kalau kamu aktor terkenal, kamu mau meranin siapa? Atau film apa? Aku mau jadi Oliver di Call Me By Your Name. Biar bisa main sama Elio. Timotisha Lamed. Aku pengen jadi pemeran di film London Love Story. Soalnya enak aja buat film sambil jalan-jalan ke London. Aku lupa dia perannya apa, tapi gal-gal di Red Notice. Aku pengen jadi Will Smith di Aladin karena aku ingin naik karpet terbang. Mungkin kalau... Aku gak ada alat ini, kan? Aku tadi ya semuanya, tapi kini aku akan menurut. Gak, gak. Oh iya. Apa sih? Avatar, Avatar kayak asik dia jadi manusia biru-biru. Pengen jadiin. Enggak, Avatar yang itu. Yang biru. Avatar yang pertama. Tidak lama. Tidak lama. Kayak asik deh. Kalau kamu sutra darah tak kenal, kamu mau direct film apa? Aku bakal itu sih, bukan direct film. Lebih ke bikin series. Tau film Pits Perfect kan. Pits Perfect kan cuma berhenti sampai ketiga. Nah itu menurutku kayak kurang banget gitu loh. Dalam artinya kayak aku kan suka banget sama film itu. Jadi aku bakal bikin series film dari Pits Perfect itu sih. Aku bakalan bikin itu ke jadiin. Ah, bakal jadiin itu ke series film. Ah, apasih bakal jadiin kayak series lah kayak di drama-drama Netflix gitulah atau gak di Hulu atau di itu sih ya kayak gitu. Film Dilan sih. Apa mau di beli? Ehm, selain menjadi sutradara kayaknya asik gak sih kalau aku jadi pemeran juga di Dilan. Gimana, gimana? Gimana sih kan bila di Dilan, aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak kuat, biar aku saja. Cocok gak sih? Ehm, udah-udah. Jangan iri. Ehm, udah-udah. Jangan iri. Ehm, udah-udah. Jangan iri. Ehm, udah-udah. Ya, bikin lama. Film, omong. Apa yang mau animator? Apa yang mau kamu lupa animator? Apa yang dirubah dari sekolah gua? Kok tanya jadi bikini top. Hah? Bikini banteng dari Dilan. Telah. Favoris Tokyo Drive. Season 2 ini. Aku... Ehm, film yang selama ini belum ada. Tidak. Tidak apa, aku. Apakah yang paling beda. Itu masih akal, jawabannya. Hahaha. Apa yang ini tidak masuk akal? Oke, oke, oke. Ehm, ehm... Film... Indo yang action sih. Ehm, jadi biar di luar sana... Tahu kalau di Indonesia ini... Bisa. Hah? Bisa bisa apa ya? Bisa lebih dari luar negeri. Dari, dari, dari. Ya, sebetulah. Oh, sebetulah. Apa? Apa untuk Dio? Oh, untuk Dio Drive. Karena... Dio Drive ku... Salah satu film sing... Dari kecil aku tonton. Dan... Sampai sekarang gak pernah bosan. Karena... Adegan-adegane... JDM-JDM mobilnya... Itu... Is wonderful. Oke, thank you, Hermit. Kalender gone. Baik. Cinematografi... Gak cuma nonton. Cinematografi... Gak cuma nonton. Cinematografi... Gak cuma nonton. Cinematografi... Gak cuma nonton! Gak cuma nonton! Gak cuma nonton! Więc nonton! Terima kasih.